Intro Halo guys Welcome to the Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Intro Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini Yang berjenama Omelette Gaming Wireless Controller Bukan sahaja desainnya yang imut Tetapi mempunyai RGB Dan bisa digunakan ke semua platform Termasuk Nintendo Switch Android iOS Apple Dan juga komputer Nah ketahanan bateri yang sampai saya sendiri Lupa berapa lama udah gak cas baterinya Kerana terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan Nah dapatkannya di Lazada atau Shopee Berharga sekitar Rp500.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke dalam The Pakcik Is dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys Apa kabar kalian Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini Sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja Mampir ke channel Pakcik Kita ucapkan selamat datang Selamat bergabung Insyaallah ya kita bakal bikin video yang terkini Terkeren Terbira Apa saja yang positif bakal kita sikat Untuk kali ini kita bakal mereaksi apa Pakcik? Untuk hari ini kita pengen lihat kepada Paling banyak di Indonesia Ngerinya Bajak Laut Modern Wah Maksudnya itu banyak di Indonesia ya Yes Katanya lah disini ya Daripada Sepulang Sekolah ya channel Cuma kita pengen tau juga Bagaimana Apa sebenarnya dorang buat Bajak Laut Modern ini guys Ini daripada channelnya favorite kita Sepulang Sekolah Sepulang Sekolah guys Jadi gak perlu bahasa-basi guys Kita bakal lihat di negeri Bajak Laut Modern ya Paling banyak di Indonesia Dalam 321N Baru terjadinya di negara kita loh Terjadinya di Indonesia loh Oh Nah karena dikit banget ini Makanya dianggapnya ya gak penting Sama pihak barat Termasuk sama medianya Kita bahas Bajak Laut-Bajak Lautan lagi Tapi kalau biasanya kan Kalau kita bahas Bajak Lautan Selalu bahas referensinya One Piece ya Nah kali ini beda nih Kali ini gak Kali ini mau bahas Bajak Laut versi Mau bahas Bajak Laut yang eksis di masa sekarang Soalnya beberapa kali juga Suka ada yang nanya ke gue tuh Bang Bang Bajak Laut tuh sekarang masih ada gak sih? Ada Bajak Laut sekarang tuh ada Dan beringas-beringas juga Gak kalah beringas sama yang dulu nih Dan gilanya lagi Setelah gue ulik-ulik Ternyata salah satu tempat yang terkenal Sama aktivitas Bajak Laut tuh Ada di Indonesia loh Patuh Patuh Yaudah kalau gitu Ayo langsung aja kita bahas Ngerinya Bajak Laut Modern Dan gimana sih sebenernya keberadaan mereka di Indonesia nih Di Learning by Googling Jadi salah satu alasan yang bikin gue kepikiran buat bahasi ini Soalnya kemarin tuh gue nemu peta ini Peta yang isinya ngasih tau titik-titik aktivitas Bajak Laut Modern di dunia Dan ini lumayan ngagetin sih Soalnya banyak banget titiknya njir Zaman modern ternyata Bajak Laut masih seaktif ini ya Dan yang bikin gue lebih kaget lagi Soalnya peta ini juga nunjukin Kalau wilayah Indonesia tuh ternyata punya aktivitas Bajak Laut yang banyak banget nih Lu liat aja nih petanya nih Titik-titik di bagian barat sama tengah Indonesia kan keliatan rapet-rapet gitu ya Yang artinya aktivitas Bajak Laut di area itu tuh tinggi banget Terus selain di Indonesia sama Asia Tenggara Di sekitar Samudera Hindia sama Afrika Barat juga banyak ya titiknya ya Makanya abis ngeliat peta ini gue jadi penasaran nih Sebenernya Bajak Laut di zaman sekarang tuh kayak gimana sih Apa sama aja kayak Bajak Laut-Bajak Laut jadul dalam sejarah Atau malah lebih ngeri yang sekarang Terus kenapa ya kalau emang Bajak Lautnya sebanyak ini Kok rasanya di media tuh kayak kurang kesorot gitu ya Padahal aktivitasnya tuh banyak banget kan ini kan Nah kalau menurut Peter Lair Penulis buku Pirates A New History From Vikings to Somali Riders Disebut disitu sebenernya selama ini Aktivitas Bajak Laut tuh emang gak pernah ilang Mereka selalu ada dari waktu ke waktu Dari dulu sampai sekarang Cuma ya makin kesini emang makin gak terlalu diperhatiin aja Sama media dan perpolitikan barat Karena ya gak terlalu ngaruh ke mereka Gak terlalu ngaruh ke dunia barat Ya di peta tadi juga kan keliatan ya Kalau di Eropa dan Amerika Utara Bajak Lautnya tuh ya dikit banget Malah hampir gak ada Nah karena dikit banget ini Makanya dianggapnya ya gak penting Yang banyak di Somalia Sebaliknya di negara-negara lain Terutama yang ada di perairan sekitar Ekuator Masalah ini tuh justru mengganggu banget loh Bajak Lautnya tuh justru ngumpulnya disitu Kenapa ngumpulnya disitu? Ya soalnya perairan disitu tuh emang Jalur perdagangan yang penting dan sibuk banget kan Kalau menurut World Atlas Sebagian besar komoditas perdagangan dunia tuh kan Masih pake jalur laut ya Buat ngangkut dan ngedistribusiin barang-barang Dari satu negara ke negara lain Atau dari satu benua ke benua lain Dan rute-rute laut utama dunia tuh Adanya di wilayah Asia Tenggara Samudera Pasifik sekitar Mediterania Afrika Barat Sama Amerika Tengah Ya makanya bajak laut-bajak laut sekarang tuh Ngumpulnya disana Di tempat-tempat yang sering dilewatin Sama kapal-kapal komersil Ngumpulnya di jalur-jalur perairan Yang penting mereka Wah Wih Kalau menurut The Way of the Pirates Ada dua jenis Ada dua tipe bajak laut modern Ada bajak laut kecil-kecilan Sama bajak laut terorganisi Bajak laut kecil-kecilan Biasanya mereka lebih tertarik Buat ngejarah kapal kecil Mereka ngambilin uang Atau barang-barang milik awah kapalnya Ya mirip sama bajak laut zaman dulu lah ya Dan mereka yang kecil-kecil ini Tujuan ngebajaknya ya Biar barang atau uang hasil jarahannya tuh Bisa mereka pake sendiri Atau dibagiin ke orang-orang di desa Itu bajak laut yang kecil Kalau bajak laut terorganisir Mereka nih pembajak yang punya kaitan Sama kelompok atau pihak lain Tujuan mereka nyerang kapal Yang biasanya kapal-kapal komersil besar Ya itu tuh sebagai bisnis mereka Jadi bajak laut yang besar Yang terorganisir ini Mereka tuh biasanya tuh punya kaitan langsung Sama kelompok kriminal yang lebih besar Atau bisa juga sama pejabat korup setempat Atau bisa juga sama kapten kapal Yang bakal dijarah Yang bakal dibajak Jadi ya itu Yang dimaksud bisnisnya mereka tuh itu Mereka ngelakuin kerjaan kotor Yang dipesan sama pihak lain Dan kalau menurut gue Yang paling menarik disini Itu kan poin yang terakhir tadi tuh ya Mereka ada kaitannya Sama kapten kapal yang mereka baja Jadi ini kalau menurut jurnal Dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime Disebut di beberapa kasus Justru kapten-kapten kapal komersilnya sendiri Yang hubungin para bajak laut Buat ngejarah kapal yang mereka bawa Khususnya ya kapal-kapal besar disini Disitu si kapten bakal ngasih informasi Tentang kapal apa yang dipake Ngebawa komoditi apa Dan lewat jalur mana Kenapa kaptennya gitu Iya Ya apalagi Soalnya kapten-kapten ini pengen duit tambahan Jadi ya Kongkalingkong mania mereka Sama si penjara Jadi ya kayak Eh bajak laut Kalau lu ngebawa kapal minyak Biasanya dapet untung berapa Besok gua mau ngebawa kapal minyak nih Soalnya nih Nanti lu tungguin kapal gua di laut situ ya Siap-siap ngebajak tuh Tapi jangan lupa Ntar untungnya bagi dua Hehehe Gitu lah kira-kira Dan disini posisi si kapten kapal ini Cukup aman nih Soalnya kalaupun kapalnya dibajak Kerugiannya tuh bakal ditanggung Sama asuransi kapalnya kan Jadi ya ketika kapalnya dibajak Si kapten tuh aman-aman aja Gak akan rugi dia Walaupun kapal yang dia bawa Dibajak sama orang Malah di belakang dia dapet untung lebih kan Betul juga Wah busuk juga ini kaptennya Pandaya buat bisnis Orang-orang dari di Kepri ini Rompaknya beda Karena mereka berurusan dengan Perut ekonomi yang skin Dari daerah Palembang Atau Sumatera Selatan Itu yang lebih ganas Kalau mereka Yang dari Sumatera Selatan Itu memang Terkait dengan Jaringan internasional Nah kalau menurut Fais Bajak laut-bajak laut modern tuh Mereka tuh lebih sering beroperasi Di selat-selat yang sempit Daripada di lautan lepas Soalnya aktivitas kapal di selat tuh Lebih menguntungkan banget Buat para bajak laut ini Kenapa bisa lebih nguntungin? Jadi gini Perairan yang sempit Yang dihimpit pulau-pulau Oto Daratan Itu tuh ngebikin kapal besar Jadi susah buat kabur Atau ngehindar Laju kapalnya juga Speed kapalnya juga Gak bisa cepet-cepet nih Karena rutenya sibuk kan Banyak kapal lain Yang gak jauh dari mereka Dan karena inilah Makanya kebanyakan Aksi pembajakan gini tuh Terjadinya di perairan Yang deket sama Daratan Terutama ya Di selat Terus yang dilakuin Sama bajak lautnya Ketika membajak Juga beda-beda nih ya Ada yang cuma ngejara harta Atau barang-barang pribadi Awak kapalnya Ada yang malah nyuri Bahan bakar kapalnya Ada yang ngejara Komoditi kapal kontainer Buat dijual lagi Ada juga yang berkaitan Sama aktivitas jual beli narkoba Ada yang awak kapalnya Diculik buat dimintain tebusan Ada yang berkaitan Sama aktivitas terorisme Ya banyak juga Sampai ada juga yang awak kapalnya Disuruh turun Banyak ya segmennya Terus kapalnya dibawa ke dermaga Terus dicat sama Didekor ulang tuh kapalnya tuh Biar bisa dijual lagi Dan yang gini-gini Biasanya mereka nih Berkoalisi sama pejabat setempat nih Makanya mereka tenang-tenang aja Ngebawa dan ngejual Jual kapal ilegal di pelabuhan Bener-bener mereka gak takut ditangkep tuh Karena ya udah dijamin aman Paling ntar hasil ngejual kapalnya Dibagi dua tuh sama si pejabat tadi Pejabat yang udah ngelancarin Urusan jual beli kapal ilegal mereka Wah Dijual gitu Jadi ingat Titik-titik aktivitas bajak laut tadi Kan banyak yang di Indonesia ya Ini kan berarti Gak mungkin lah Masa pejabat daerah yang disana kerja Sampung sama bajak laut Gak mungkin itu kan Bersih semua pejabat Indonesia kan Gak ada yang korup kan Nah tapi kalau kita ngomongin Aktivitas bajak laut yang banyak di Indonesia Atau Asia Tenggara Kerja lagi ya Ya jalur laut Asia Tenggara kan Emang jadi salah satu rute tersibuk di dunia kan Terutama di Selat Malacca sama Selat Singapura Ya gimana gak paling sibuk Komoditas dari Cina, Jepang, Korea Dan negara-negara Asia Tenggara Kalau mau dibawa ke Timur Tengah Afrika sama Eropa Itu kan pasti lewat Selat-Selat ini kan Lu bayangin aja nih Kalau menurut Times Setiap tahunnya Ada lebih dari 120 ribu kapal Yang melintasi Selat-Selat ini Dan ya ini pastinya Jadi potensi sumber percuanan dong Buat para bajak laut Makanya banyak banget bajak laut Yang ngumpul di sekitar perairan ini jadinya Kalau menurut International Maritime Bureau disebut Hampir 60% dari semua serangan bajak laut Yang terjadi di dunia Antara tahun 1993 sampai 2015 Itu tuh terjadinya di perairan Asia Tenggara Dengan total korban tewas mencapai 136 orang Dan gilanya nih secara keseluruhan 20% serangan bajak laut global Terjadinya di negara kita loh Terjadinya di Indonesia loh Dan makanya Itu ngejadiin Indonesia Sebagai negara paling rawan bajak laut di dunia Menurut laporan PBB tahun 2014 Ini kan anjir ya Padahal di era modern tuh kan Yang paling terkenal tuh kan Bajak laut Somalia kan Iya 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 Ternyata angkanya masih kalah loh Sama Indonesia loh Kenapa ini dikit agak ke blow up ya Ya mungkin kerana Untung dibagi bersama Jadi semua 7 dipercanggian Dan kita menemukan beberapa Arti juga kucing Yang berhubungan kepada penjagaan Setelah penjagaan Mereka orang Indonesia Mereka dari Batam Nah kalo menurut the conversation Salah satu alasan kenapa mereka gak ke blow up Kemungkinan besar karena Bajak laut Indonesia tuh Sebagian besar masih amatir Mereka tuh masih bajak laut kecil-kecilan Yang ngebajak kapal ukuran kecil Sampai sedeng doa Barang-barang yang mereka ambil juga tuh Biasanya barang pribadi awak kapalnya Kayak uang, HP, laptop Ya pokoknya barang-barang yang sekiranya Bisa dipakai atau dijual lagi lah Jadi bajak laut-bajak laut Indonesia tuh Kebanyakan senjatanya gak secanggih Bajak laut yang terorganisir Yang pada bawa senapan gitu Enggak, kalo Indonesia gak gitu Bajak laut Indonesia tuh Mereka lebih sering keliatan Bawa parang atau golok Jarang banget tuh Ada yang bawa senjata jarak jauh Kayak pistol atau sejenisnya gitu Tapi walaupun cukup bawa senjata seadanya Masih menurut the conversation Bajak laut-bajak laut ini Mereka pede-pede aja disini Mereka gak takut luka ataupun mati Karena udah dibekelin sama air Yang udah dijampi-jampi sama dukun serempan Astaga guys Jadinya ya mereka disini ngerasa aman Kan udah punya ilmu kembal kah Gitu ya Nah, iki Iki Terus mereka juga percaya Kalo air ajaib dari dukun ini Bisa ngebikin kapal mereka tuh gak keliatan Makanya makin mudah tuh Buat ngebajak kapal lain tuh Siapa dukunnya tuh guys? Ini di Indonesia nih Ada kolaborasi antara bajak laut Sama perdukunan ya Wah enggak Mantep, mantep, mantep Ini kan jadwalnya apa berarti ya? Ngebajak kapal asing dengan karifan lokal kan? Terus kalo menurut information fusion center disebut Masyarakat desa sekitar tempat bajak laut Bajak laut lokal ini beroperasi juga Mereka tuh ngerasa gak keberatan sama penjarahan yang terjadi di sekitar perairan mereka Soalnya disini ketua dari kelompok bajak laut ini tuh seringnya malah dianggap murah hati Karena sering ngasih warga desa dana bantuan buat ngebangun infrastruktur atau tempat ibadah dari hasil jarahan mereka Makanya jadinya warga desa tuh malah open banget sama bajak lautnya Diterima tuh kehadiran bajak laut sama warga desa Bukannya malah dilaporin Karena ya itu orang malah ngebantuin mereka kan Tapi walaupun sebagian besar bajak laut di Indonesia itu bajak laut kecil dan amatir Tapi ya bukan berarti gak ada bajak laut terorganisir di kita ya Karena ya balik lagi Potensi jalur perdagangan laut di Indonesia tuh kan nguntungin banget ya Jadi tetep ada aja tuh yang nargetin kapal-kapal komersil besar buat dibajak Selain di Selat Malaka Pembajakan di Laut Sulawesi sama Laut Sulu tuh juga sering terjadi nih Terus pemerintahnya ngediemin aja apa gimana Nah kalo menurut International Affairs Review Sebenernya pemerintah negara-negara bersangkutan Sama organisasi internasional juga Mereka tuh sebenernya udah ngelakuin berbagai upaya Buat ngeberantas aktivitas bajak laut ini Tapi ya usaha ini gak bisa maksimal Karena kan butuh tenaga kerja yang banyak dan dana yang besar banget kan Buat ngoperasiin kapal patroli sama pasukannya aja kan gak murah itu Apalagi kalo harus ke lautan lepas kan Dan buat kita, buat negara seluas Indonesia Ya jelas ini butuh banyak banget kapal-kapal patroli yang ditugasin Tapi ternyata disini Indonesia sendiri Bareng sama negara-negara lain yang tergabung di Regional Cooperation Agreement on Combating Parasy and Armed Robbery Agentships in Asia Atau disingkat RICAN Mereka nih RICAN udah berhasil ngurangi jelas ya Ini bajak laut yang terjadi loh Regional Cooperation Agreement on Combating Parasy and Armed Robbery Agentships in Asia Regional Cooperation Agreement on Combating Parasy and Armed Robbery Agentships in Asia Atau disingkat RICAP Mereka nih ternyata udah berhasil ngurangi jumlah serangan bajak laut yang terjadi loh Nih kalo menurut statista di tahun 2015 ada 108 serangan bajak laut yang terjadi di Indonesia Tapi terus angka ini turun drastis jadi cuma 10 serangan doang di tahun 2022 kemarin Ada lagi Nih turunnya nyampe 90% nih berarti nih Keren juga ya Tapi tetep secara internasional 10 serangan yang tercatat tuh masuknya ya tetep banyak sih Karena Indonesia tuh tetep ada di posisi 3 teratas negara dengan serangan bajak laut terbanyak di dunia Tapi ya kalo buat ngebahasmi bener-bener sampe gak ada bajak laut sama sekali Buat sekarang-sekarang itu dirasa masih gak mungkin sih Karena kan inget sebagian besar komoditas perdagangan tuh masih dibawa pake jalur laut kan Jadi ya buat kedepannya bajak laut tuh masih bakal tetep ada Karena mangsanya juga masih ada kan Mangsanya juga masih di laut kan Ya bener-bener Tahun yang terakhir, pirat lagi berhasil menyerang tanker di Strait Malacca Tidak jauh dari Singapura Mungkin saat itu, pirat mencari pesawat besar yang membawa pesawat yang berharga Parah nih, parah nih guys One Piece One Piece guys Ini, ini kita gak perlu apa Apa, ini kita gak pandai untuk membahas guys ya Cuma ini adalah pengetahuan yang baru buat kita Ini ada ilmunya guys ya Daripada pulang sekolah, makasih atas info ini Gimana pendapat kalian semua guys Ini pertama kali nih kita tau ya Bajak laut yang paling tinggi itu di Indonesia guys Siapa sangkakan juga Ya mungkin sebab kita tau Indonesia dan juga sekitarnya Antara yang paling banyak apa Laut terbuka guys Dan juga perairan utama Itu kemungkinan besar Banyak bajak laut Tapi gak pernah dengar juga sebenarnya Walaupun kita di Malaysia atau dimana ya Jarang lah, jarang Jarang kali nih guys ya Bila diceritakan oleh pulang sekolah baru kita tau Eh, ternyata banyak juga Ada, ada rupanya bajak laut ini di tempat kita gitu ya Iya Baru tau nih gitu Ternyata Wah Mungkin Mungkin ini adalah bisnes daripada Mungkin ada Harta karun ya Ada harta karun One piece One piece Dan mereka ingin bacakan poni glyph ya Termasuk ke dalam apa namanya itu Lingkaran apa Lingkaran apa tuh Ada kalau one piece pengen masuk ke dalam apa deh Sudah lupa ya Iya Ada lingkaran itu guys Apa guys Pasti kalian tau juga Lingkaran one piece tuh guys Iya, lupa guys Lupa Tapi itulah guys ya Mungkin di selat-selat kita ini Ada lingkaran itu Tapi yang gak nyangka juga tadi Ada air yang dibekalkan untuk Apa Red line, red line Ya, red line Maksud aku itu Maksud aku itu Ada ya Maksud aku yang bersama dengan dukun-dukun Kayak gitu Ya Gak kasat mata Bisa ya Iya Kalau kebal itu biasa kita dengar Tapi gak kasat mata itu Gak nampak itu jarang kali guys ya Kalau gitu Lama sekali ya kita dengar Pertama kali Nah, jadi guys Gimana guys Dengan info yang ini guys ya Memang sangat memberi wawasan Dan juga maksud aku itu Memberikan kita pengetahuan yang bagus Ya Tentang Apa sahaja Isu Dan juga Pengetahuan yang baru Tentang Indonesia Jadi Begitu saja untuk kali ini ya Baci ya Ya, situ saja pada amin Sekiranya kalian ada lagi Seberan video untuk direksi Just komen Bila bersetak dengan ini Dan insya Allah Kami akan mencoba yang terbaik Untuk berhasil video-video anda Ya, begitu saja untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh